Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat saya akan bercerita tentang sebuah klub tenis meja terkenal di Bekasi Yaitu Persatuan Tenis Meja atau PTM Ashifa Dua hari yang lalu Seorang teman saya Yakni Firdos Kirim sebuah foto ke WA saya Foto itu Hasil Turnamen tenis meja PTM Ashifa Cup Tahun 2018 Saat itu Di foto itu Ada empat Pemenang yaitu Jua foto Ilham Juara satu Berdampingan dengan Suhemik Juara dua Kemudian Amran Posesa Dan saya Juara tiga bersama Saya Nggak menyangka Dapat kiriman foto Gadul tersebut Saya jadi teringat Pada kenangan 2018 Kunjungan saya Ke PTM Ashifa Yang berlokasi Di rumah Ketuanya Pak Winarto Atau Pak Sunar Di Komplek Perubahan Pesona Anggrik Harapan Bekasi Utara itu Semuanya berawal Dari Gor Tiga Diri Kota Bekasi Ceritanya begini Para sahabat Saya Sudah lama Hobi Main tenis meja Atau pingpong Namun Lebih banyak Bermain di Komplek Perumahan saya Di Bumi Sani Permet Atau BSP Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Di Komplek saya Ada Klub yaitu PT MBSP Tahun 2017 Saya Diajak oleh Teman saya Idris Sikome Atau yang akrab Dipanggil Om Gondrol Karena Berambut Gondrol Bersilaturah Bersilaturahmi Ke Gor Tiga Dewi Kota Bekasi Gor Tiga Dewi Ini adalah Milik Pak Edi Sugerto Mantan Petanes Meja Yang Berprestasi Bagus Di tingkat Nasional Kemudian Fokus Menjadi Pelatih Di Gor Tiga Dewi Inilah Untuk pertama kalinya Saya Berkunjung Dan bertemu Dengan keluarga besar Edi Sugiyarto Gor Tiga Dewi Buka 24 jam Karena Menyatu Dengan rumah Pak Edi Di Gor Tiga Dewi Ini Terbuka Untuk siapapun Siapapun yang Mau latihan Monggo Cukup membayar Uang Meja Rp10.000 Perkunjungan Artinya Cukup membayar Rp10.000 Mau Main Dari Berapa jam Dengan siapapun Bebas Itu Kalau yang Untuk kunjungan Umum Sedangkan Kalau untuk Dilatih Privat Oleh Pak Edi Sugerto Ada Tarifnya Sendiri Saya Pertama kali Ke Gor Tiga Dewi Langsung Merasa Cocok Suasananya Enak Nah Di Sejak tahun 2017 Itulah Saya Seminggu Sekali Latihan Disana Dengan Siapapun Dan Saya Bersyukur Mendapat Banyak Teman Baru Dari Berbagai PTM Dari Berbagai Komunitas Dari Berbagai Daerah Yang Latihan Disitu Termasuk Para Anggota Dari PTM Asifa Yaitu Ada Harry Ansor Yang Dijuluki Raja Bintrik Bekasi Ada Yohanes Bintrik Kerulat Ada Jojon Ada Fauzan Ada Rian Ada Fian Dan Lain Sebagainya Di Gortiga Dewi Inilah Saya Mendapat Banyak Cerita Tentang Kehebatan PTM Asifa Yang Merupakan Gudang Para Atlet Berprestasi Saya Salud Nah Saya Main Dengan Latihan Dengan Beberapa Teman Dari PTM Asifa Di Gortiga Dewi Itu Saya Memang Salud Luar biasa Semangat Tempur Mereka Karena Saya Aktif Latihan Di Gortiga Dewi Dan Ketemu Teman Teman Baru Terutama Dari PTM Asifa Teman Teman Dari Asifa Mengundang Saya Untuk Latihan Ke Markas Mereka Di Pasana Anggrek Harapan Kecamatan Bekasi Utara Itu Undangan Tahun 2017 2017 Saya Karena Berbagai Kesibukan Belum Sempat Kesana Tapi Mereka Termasuk Pemain dan pelatih Mereka Jojon Kemudian Harry Ansor Tidak 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 2018 Tepatnya Senin 18 Juni 2018 Itu Saya Latihan Di Gor 3 Dewi Disitu Saya Latihan Dengan Sejumlah Teman Termasuk Dengan Ilham Ilham Ini Salah Satu Petanas Meja Berpestasi Dan Pernah Menimba Ilmu Di PTM Asifa Malam itu Ilham Hanya sebentar Latihan Karena dia Akan Pergi Ke PTM Asifa Dan Di luar Dugaan Saya Dia Mengajak Saya Ayo Pak Erha Ke Asifa Sama Saya Emangnya Ada Apa Saya Tanya Ilham Menjawab Begini Dia Diundang Oleh Ketua PTM Asifa Untuk Ikut Turnamen Dan Dia Mengajak Saya Kesana Karena Teman Teman Ingin Main Sama Saya Itu Kata Ilham Saya Langsung Berhasil Oke Nah Malam itu Saya Dibonceng Motor Oleh Ilham Dan Itulah Untuk Pertama Kalinya Saya Datang Ke PTM Asifa Disitu Saya Berkenalan Dengan Ketua PTM Asifa Pak Linarto Saya Dibanggil Pak Pak Sunar Disitu Cukup Banyak Yang Latihan Sebagian Kecil Saya Kenal Sudah Saya Kenal Sebagian Besar Saya Kenal Di Malam Itu Hanya Ada Satu Meja Jadi Lokasinya Itu Begini Teman Teman Itu Rumah Pak Sunar Terus Di Belakang Rumahnya Ada Tanah Kosong Yang Diberi Atap Nah Disitulah Ada Satu Meja Disitu Berkumpul Pemain Pemain Elit PTM Masifa Ada Harry Anson Ada Jojon Ada Vian Ada Suhemi Wih Dalam Batin saya Saya kagum Hanya Dengan Satu Meja Di tempat Yang sederhana Asifa Mencetak Pemain-pemain Berprestasi Malam itu Saya Sebenarnya Hanya ingin Datang saja Ke Asifa Gak Benet ikut Turnamen Karena yang diundang Seperti saya bilang Tadi Ilham Ternyata Saya Dilibatkan Ikut Turnamen Asifa Cup Yang diikuti oleh Lebih dari 30 Peserta Saya Kaget Niatnya Saya kesini Hanya untuk Berkunjung Kemudian Latihan Yang saya Terima kasih Dilibatkan Di Turnamen Saya Gak Menyangka Teman-teman Tembus Ke Empat Besar Di Semifinal Saya Kalah Lawat Cuhemi Di Semifinal Lainnya Ilham Mengalahkan Amran Di Final Ilham Berhadapan Dengan Cuhemi Akhirnya Yang menjadi Juara Adalah Ilham Jadi Urutan Pemenangnya Adalah Ilham Juara Satu Cuhemi Juara Dua Juara Tiga Bersama Adalah Saya Dan Amran Prosesar Nah Kami Terima Haji Uang Di Foto Pada Tahun 2018 Itu Para Sahabatku Saya Hobi Nulis Di Facebook Belum Bermain Youtube Youtube 2018 Itu Belum Ada Bayangan Untuk Bermain Youtube Jadi Mohon Maaf Pertandingan Di Asifah Itu Tidak ada Rekaman Videonya Hanya Saya Tulis Di Facebook Saya Itu Saya Pertama Kali Ke Asifah Tahun 2018 Itu Dan Belum Pernah Kesana Lagi Sampai Hari Ini 23 Juli 2023 Meskipun Banyak Dan Tidak Bosen-bosen Teman-teman Asifah Mengundang Saya Insyaallah Saya Kalau ada Waktu Luang Berkunjung Ke Asifah Walaupun Baru Sekali Berkunjung Ke Markas PT Masifah Saya Sering Bertemu Latihan Dan Bertanding Dengan Teman-teman Dari PTM Asifah Di Luar PTM Di Luar Markas PTM Asifah Sampai Sekarang PTM Asifah Tetap Mempertahankan Citranya Sebagai PTM PTM Yang Hebat Salam Hormat Saya Buat Ketua PTM Asifah Dan Para Atlet Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hormatullahi 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 Hormatullahi